Dan sifat energi adalah everything is connected. Semua saling terhubung loh. Dan energi tidak mengenal yang dikatakan batasan ruang dan waktu. Ingat saja bahwa sebetulnya, kalau boleh jujur saya ungkapkan, penghacur mimpi terbesar kita adalah pasangan. Banyak orang ketika gajinya masih sekian, alih-alih bersyukur. Tetapi apa? Keluhan yang keluar. Terima kasih telah menonton. Ya, Coach Hanto, karena banyak teman-teman kita yang menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran, bahkan finansial untuk belajar aura gitu ya. Saya ingin dari perspektifnya Coach Hanto sebenarnya, tentang aura ini seperti apa? Kan ada nih, oh ini auranya merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Itu bagaimana sebenarnya, Coach? Ya, ini menarik. Karena apa? Ketika saya menyampaikan ini sekitar 12 tahun yang lalu, itu dianggapnya dukun. Oh. Kok Hanto Meklenik nih ngomongin aura gitu. Tetapi seiring dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya zaman makin canggih, ada sekarang foto aura. Di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta ada tuh. Anda cukup bayar Rp350.000 di foto, itu keluar semua auranya. Oh, ternyata sains ya. Oh, ternyata betul ya aura manusia itu ada. Gitu loh. Nah, aura ini apa? Aura ini gampangnya adalah electromagnetic field. Atau biasa kita singkat IMF. Setiap orang punya IMF. Bahkan bukan hanya manusia, setiap benda itu punya auranya masing-masing loh. Cuma yang persepsi yang kurang tepat adalah ketika tadi, banyak orang menyangka, ih, kamu kok auranya hijau ya? Ih, kamu kok biru ya? Ini kok putih ya? Bukan gitu. Aura tubuh manusia itu sebetulnya kayak apa ya? Gradasi warna. Warna-warna pelangi ada di sana tuh. Ya, yang apa namanya? Jingga, kuning, dan sebagainya. Semua beraduk. Dan ini, jadi nggak selalu, oh ini mah hitam-hitam aja. Nggak. Aura itu sifatnya berubah-ubah. Tergantung nanti yang dominan apa. Di cakra ini apa yang dominan? Dan cakranya ter-blocking atau tidak? Aura ini pun tadi saya katakan berubah-ubah loh. Jadi nggak bisa, oh ini mah hijau, ini mah biru. Nggak. Aura itu, aura seseorang itu berubah. Tergantung apa. Satu, kondisi fisiknya sedang fit atau tidak. Kalau dia pilek, berubah tuh auranya. Apalagi lagi batuk atau nggak lagi demam, otomatis berubah. Yang kedua, kondisi moodnya atau secara emosionalnya seperti apa. Kalau lagi tenang, lagi gembira gitu kan, lagi lega lah gitu ya, nggak ada pikiran yang mumet. Itu berubah lagi warna auranya. Nanti ketika datang permasalahan-permasalahan, emosi negatif yang muncul, berubah lagi warnanya tuh. Ya, selain faktor itu apa lagi? Ada lagi faktor seseorang itu, aktivitas kesehariannya lebih banyak di dalam ruangan atau di luar. Berubah lagi auranya tuh. Hanya itu tidak ada lagi faktor lain. Orang ini lebih banyak interaksinya kepada siapa. Atau bahasa lainnya sirkelnya itu lebih banyak kemana. Ke mereka yang negatif kah atau yang positif. Makanya dikatakan sirkel ini penting loh. Sirkel ini sangat berpengaruh loh. Itu. Banyak faktornya seperti itu, mas. Oke. Kod, kalau semacam kayak kita mengirim pesan jarak jauh itu lewat telepati itu sebenarnya itu hanya kemampuan-kemampuannya dimiliki oleh orang-orang semen dulu atau kita-kita juga bisa sebenarnya? Iya. Gimana tuh, Kod? Oke, ini menarik. Jadi di beberapa kesempatan saya ngajarin prakteknya langsung. Mungkin kalau secara teori ya banyak lah ya. Di googling pun biasanya muncul tuh. Tele dan patos gitu ya. Tele itu jauh, patos itu perasaan. Jadi perasaan dari jarak jauh pun bisa terhubung. Nah, secara teori dikatakan juga bahwa kita ini adalah makhluk energi. Dan sifat energi adalah everything is connected. Semua saling terhubung loh. Dan energi tidak mengenal yang dikatakan batasan ruang dan waktu. Jadi nggak peduli tuh orang yang lagi di Eropa, Kod. Tersambung bisa. Bisa banget gitu. Ketika apa? Ketika frekuensinya sama. Nah, tugas kita adalah menyamakan frekuensinya loh. Gitu. Dan ini secara alaminya sudah dilakukan. Bahkan sudah dialami orang tua kita zaman dulu. Dulu belum ada video call. Dulu belum ada telpon umum bahkan. Tapi ketika misalkan seorang ibu, anaknya merantau. Kemudian si anak ini di perantauan sakit. Ibunya berasa loh. Ibunya tahu loh. Gitu. Ini sebetulnya tadi. Teori tadi. Everything is connected. Ketika kita sudah paham teorinya. Ketika kita sudah paham cara bekerja energi ini. Tentu kita bisa melakukan yang namanya telepati. Ini tidak membutuhkan satu keahlian khusus. Yang penting kitanya mau belajar. Sekali lagi ini harus dipelajari. Dan tadi pertanyaan Mas Hendra adalah setiap orang bisa melakukan bisa. Ketika tahu caranya. Dan mengerti tekniknya. Gitu Mas. Dan ini sebenarnya termasuk bagian dari kekuatan pikiran manusia atau gimana? Iya. Telepati ini. Oke. Betul sekali. Ini adalah bagian dari kekuatan. Dan uniknya pikiran manusia. Bahwa kita harus tahu pikiran manusia itu fungsinya dua. Satu sebagai transmitter. Mengirimkan satu gelombang tertentu. Yang kedua adalah fungsinya sebagai receiver. Yang menerima. Ya bayangkan saja sebuah pesawat televisi gitu. Di satu sisi ketika kita nonton TV berarti apa? Dia sedang memancarkan sesuatu gambar kepada kita. Betul kan? Tapi di saat yang bersamaan. Sebetulnya si televisi ini juga menjadi receiver. Sedang menerima sinyal tuh. Sinyal yang diterima. Kemudian dipancarkan kembali kepada kita. Nah itu yang terjadi di dalam telepati. Jadi kita bisa mengirimkan pesan loh. Kita bisa mengirimkan saat. Bukan hanya pesan. Bahkan sugesti tertentu. Waktu itu ada pengalaman unik di kelas yang saya ajarkan tentang teknik telepati ini. Seorang ibu sedang ada konflik dengan anaknya di luar negeri. Yang kuliah di sana. Saya chat quotes gak pernah dibalas. Apalagi telpon. Gak pernah diangkat. Oke. Saya ajarkan. Termasuk ke si ibu ini. Tekniknya begini, 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 begini. Lakukan. Apa yang terjadi? Belum sampai break selesai kelas. Si ibu dengan shocknya. Sambil menangis bilang. Kutkut anak saya menelpon. Padahal saya mencoba menghubungi dia. Gak pernah bisa. Tapi setelah saya kirimkan sinyalnya ke sana. Apa yang dikirimkan? Nak, telpon mama secepatnya. Gak pakai hitungan jam. Gak pakai hitungan lama. Menelpon si anak. Nanyain kabar mama gimana. Itu loh. Betapa dasarnya ketika kita paham. Bahwa everything is connected. Tidak ada batasan sesungguhnya. Ruang maupun waktu. Gitu, mas. Iya. Supaya kemudian pesan itu sempat tersampaikan. Pikiran kita harus berada pada kondisi yang seperti apa, Pak Canto? Nah, ini betul. Yang terpenting, fokus. Fokus. Makanya untuk case-case tertentu, ketika misalkan saya diminta menganalisa, kenapa saya harus minta fotonya? Kenapa saya harus minta nama lengkapnya? Ini sebetulnya gak ada kaitannya dengan klinik. Coach, dukun melakukan hal yang sama loh. Saya gak paham ilmunya para dukun. Tapi yang saya lakukan adalah untuk mengkoneksikan tadi. Ingat ya, kita harus menyamakan frekuensi. Contohnya paling gampang. Coach, targetnya namanya Agus. Pertanyaan saya, ada berapa juta Agus di Indonesia, Pak? Gitu loh. Ini mau kemana? Di arahnya kemana? Gitu loh. Tapi, Coach, namanya Agus. Ini fotonya. Ini nama lengkapnya. Bisa jadi Agus siapa? Misalkan Agus Supriyatna, misalkan. Fokus ke sana. Agus Supriyatna ternyata kalau kita scanning database pendudukan, masih ada 1.200 orang. Ada tanggal akhirnya. Kita perkecil lagi tuh. Kita persempit lagi tuh. Teman-teman bayangkan saja seperti cahaya center. Center itu, semakin gak fokus dia, akan semakin menyebar sinyalnya. Makanya teknologi sekarang laser. Laser itu fokus dia. Satu titik dia. Makanya itu lebih powerful. Tetap diterimanya utuh. Nah, telepati pun seperti itu. Pesannya akan bisa diterima utuh ketika kitanya punya satu target. Satu sasaran yang betul-betul spesifik. Jadi, gak bingung dia nanti ini yang mana. Demikian. Oke, oke, oke. Tentu itu butuh, intinya ada di fokus ya. Yes, betul sekali fokusnya kita. Dan mungkin ada, kan ada tuh salah satu teori yang kemudian pikiran kita harus berada di kondisi theta dulu, alpha dulu. Itu bener gak? Itu betul. Itu betul. Satu hal, kenapa harus kita dibikin tenang dulu, relax dulu, kondisi alpha, kondisi theta bahkan. Supaya apa? Supaya tadi fokusnya, ketika kita pikirannya masih penuh dengan hil pikuk, dengan persoalan, oh iya kunci mobil di mana, ya gitu kan. Terpecah tuh. Ya kan? Ketika ini terpecah, gak bisa dia fokus ke satu titik. Makanya direleksasi. Makanya kita butuh satu kondisi yang sangat relax. Tenang. Nyaman. Ketika ini terjadi, ketika kita semakin tenang, semakin nyaman, powernya semakin besar. Karena gak terpecah dia. Ingat saja bahwa ketika kitanya disini, saya disini nih, tapi saya pikir ke rumah, aduh ini grimis loh, cucian dong diangkatin tuh. Sebagian dari power saya, energi saya terbang ke rumah. Terpecah ke sana. Belum lagi pemikiran lain. Aduh iya ya, kayaknya handphone saya, casannya ketinggalan di kantor. Pergi lagi dia ke kantor. Sebagiannya. Pecah. Makanya yang disini hanya sisa-sisanya tuh. Nah ketika melakukan teknik tadi, dalam kondisi yang Mas Indra katakan, alpha, bahkan theta, relax, semua ngumpul disini. Ketika energinya bulat, ngumpul disini semua, tinggal ada sasarannya disana, tembakin disini, tung gitu kan. dia fokus kesana, nyampe tuh. Bahkan cepat sekali nyampe-nya. Oke. Misal ini, seorang sedang mensugestikan atau mengafirmasikan, pengen beli Range Rover, misalnya ya. Itu yang paling cepat gitu ya. Kira-kira tekniknya seperti apa, untuk menstimulasi biar kita benar-benar sampai kesana. Oke. Ini banyak dilakukan, banyak diajarkan, banyak dilakukan, tapi juga banyak gagal ya. Gitu ya. Yang paling cepat adalah, kenapa ini gagal? Biasanya ini dialami oleh mereka yang berpasangan. Gitu. Si suami pengennya Range Rover. Sementara, di benak istrinya, mobil idamannya adalah Mercy. Ini sudah nggak sinkron loh. Ini sudah nggak sinergis loh. Jadi, tadi, bicara energi terpecah dia. Untuk menarik itu, agak sulit tuh. Bahkan bisa jadi, nggak tercapai. Karena masih pecah. Ya, ingat saja bahwa sebetulnya, kalau boleh jujur saya ungkapkan, penghancur mimpi terbesar kita adalah pasangan loh. Maksudnya apa, Kot? Ketika tidak sinergis. Makanya betul-betul sangat dibutuhkan namanya hubungan yang harmonis, yang serasi. Untuk apa? Untuk kita, yuk, samakan yuk. Papa pengen banget Range Rover. Istinya bilang, Range Rover kayak apa sih, Pak? Ini loh. Perhatikan. Sekarang gampang. Tinggal cek YouTube, nongol tuh, Mas. Fiturnya, apa aja di dalam, joknya kayak gimana. Ini loh, Mas. Oh iya ya. Bagus juga nih, Pak. Yuk, kita samakan yuk. Kita samakan. Kita tarik sama-sama yuk. Tentu saja, satu hal, kita libatkan Tuhan. Kita minta sama Tuhan supaya proses ini dimudahkan. Proses ini dibikin dengan cara-caranya yang ajaib. Soalnya kenapa, Kot? Kok butuh keajaiban? Ya sekarang kalau nggak ajaib, gimana ceritanya? Gaji aja cuma 5 juta. Range Rover berapa sekarang? Kapan mau kebelinya? Nah itu. Jadi selain kita harus sinergis, kita samakan persepsinya, kita samakan goalsnya, dan ingat, selalu sertakan Tuhan dalam apapun yang Anda akan lakukan. Itu nggak? punya pasangan satu sama punya pasangan dua dengan ditujukan supaya untuk memperbesar wadah rezekinya, mungkin nggak? Oke. Akal-akal ya? ini pertanyaan yang ngejebak. Salah ngomong dikit, nggak bisa ya. Tapi ini menarik. Karena di luar sana jadi goyonan nih, Mas. Oke, Coach. Satu pasangan aja kita bisa punya energi yang sangat besar. Gimana dua? Gimana tiga? Gimana empat? gitu ya. Bahkan jadi accused tuh. Bagi, ya mohon maaf, bagi banyak laki-laki luar sana jadi accused gitu ya. Persoalannya adalah, pertanyaannya adalah, apakah benar demikian? Gitu loh. Ingat saja bahwa apapun keputusan yang kita ambil, apapun ya, termasuk tadi, punya pasangan satu, dua, tiga, atau lebih, itu akan satu paket loh dengan konsekuensinya. konsekuensinya apa? Adil. Adil ini nggak gampang loh. Adil ini nggak gampang loh. Nah, ketika ini tidak tercapai, yang timbul apa? Konflik. Ketika konflik, energinya makin besar apa makin kecil? Tadi saya katakan, perusahaan mimpi terbesar kan pasangan. Oke, Coach. Yang satu aman, sudah sinergis. Yang sono, pos dua, pos tiga, belum tentu. Harusnya sudah tercapai, karena pos duanya belum oke, pos tiganya belum selesai, nggak capai dia. Bahkan konflik muncul. Ya, makanya bicara ini itu sangat butuh, bukan hanya keinginan, bukan hanya kemauan, bukan hanya mohon maaf, nafsu belaka, tapi banyak faktor sekali yang harus betul-betul dipersiapkan. Terutama faktor apa? Faktor mindset-nya dulu. niatnya apa di awal? Gitu loh. Yang kedua, faktor kesiapan secara mental. Cukup kot? Nggak cukup. Materi juga gimana, bos? Betul nggak? Jangan sampai hanya keinginan saja, faktor nafsu saja, materinya nggak kuat. Nggak bisa tuh, malam berantakan semuanya. Gitu loh. Maka ada nggak kata-kata sakti untuk menjebol rezeki yang kemudian itu bisa melekat di dalam pikiran kita dan kemudian itu tetap terngiang-ngiang gitu. Ada nggak yang mungkin diterapkan, Coach Hanto? Ya, mungkin saya terapkan adalah satu, syukuri apapun. Mulai dari hal terkecil. karena gini mas, banyak orang ketika gajinya masih sekian alih-alih bersyukur. Tetapi apa? Keluhan yang keluar. Aduh, ini gaji aku kok cash flow. Pagi cash, terima, masuk rekening, siangnya flow tuh habis semuanya. Ya kan? Buat bayar cicilan, bayar sewa rumah, bayar anak sekolah, cash flow. Pagi cash, siangnya langsung flow. Gitu loh. Padahal, ketika ini dilakukan berulang terus, hasilnya sama sebetulnya. Pernah nggak sih kita kepikiran ini harus di break loh. Saya harus stop dulu loh pola ini gitu. Dengan cara apa? Ketika dia masuk, syukuri dulu. Kalau perlu, kok susah kok. Direkening kan, paling ngeliat di handphone. M mobile, eh mobile banking gitu kan. ambil dulu, tarik semuanya, bentuk cash. Lihat perwujudannya. Oh, ya ampun. Oh, ya Tuhan. Saya masih bisa dikasih sekian loh. Ya. Sambil munculkan rasa syukurnya, dipegang bentuk fisiknya. Kalau saya biasa lakukan, kalau saya biasa lakukan, saya cium tuh. Saya cium dengan apa? Ciumnya ini, bukannya, kalau selama ini mungkin di pikiran kita, eh jorok kot, itu kan bukan siapa aja pegang. Nah, ketika itu masih terjadi, berarti belum sinergis tuh. Belum selaras tuh, frekuensinya. Nah, ketika mencium ini, tunjukkan rasa syukur kita. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Engkau sudah kasih ini loh, bulan ini, hari ini. Sementara yang kemarin, udah saya gak bisa hitung juga. Banyak sekali. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah, gitu. Nah, setelah ini, kita kan juga tahu, secara matematis, ini cuma bertahan tiga hari. Begitu syukurnya muncul, kalimat saktinya, yang tadi Mas Enderu tanya, kan adalah apa? Penuhi rasa syukurnya, kemudian, tiga kalimat itu. Mohon ya Tuhan, Engkau tambahkan, Engkau lengkapi, dan Engkau sempurnakan. Rasa syukur saya ini, rasa senangnya saya ini, menerima sekian, dengan Engkau berikan, yang jauh lebih banyak lagi. gitu, karena selama ini kan kita minta terus, supaya cukup gimana ya, terus berkutat, tapi yang ininya dilupain. Tadi, cash flow udah numpang lewat doang, dan itu, jadi rutinitas gitu. Jadi pola sekali lagi. Ini berarti, teman-teman yang sudah mendaftar di, apa, 40 Dash, itu sudah masuk grup ya? Sudah, sudah ada grupnya, kita tampung di sana dulu, itu sifatnya grup diskusi. Oke, oke. Jadi, itu nanti lewat, apa, grup WA atau telegram, itu gimana? Jadi, kalau untuk diskusinya, kita di WA, karena biasanya orang itu, kalau di telegram, agak, notifnya agak lama tuh. Iya, Ya, tapi kalau di WA itu lebih cepat. Jadi, ada berita apapun, langsung bisa dilihat tuh. Kan bisa langsung di klik, biasanya langsung komen juga. Sementara, untuk panduannya, itu kita sampaikan di grup telegram, di channel. Itu dipandu tuh, panduannya ini, nanti kita diskusikan di WA gitu. Dan setelah itu pun ada beberapa kali Zoom meeting, di mana kita bisa langsung interaksi dengan kami, pemandu, gitu. Nanti akan dipandu, dengan saya dan dengan Kak Sherly juga di sana. Kenapa berdua? Karena banyak juga pesertakan yang wanita ya. Mungkin ngomong sesuatu, enggak enak sama Kosanto, saya malu. Ya sudah. Ini ada Kak Sherly kok, mendampingi kok gitu ya. Bahkan di beberapa batch sebelumnya, memang beliau yang mandu. Gitu. Kenapa? Teteplah kita butuh woman touch. Kita butuh yang namanya sentuhan ibu di sini, yang kasih sayangnya tentu beda. Dengan kita para lelaki ini, yang biasanya cuek gitu ya. Ini beliau lebih apa ya, lebih care. Ketika ada satu yang dirasakan, satu sakit yang muncul, sentuhan itu yang akan bisa lebih mudah dalam merilis. Oke. Gitu, Mas. Oke, Coach. Dan teman-teman, silakan kalau misalnya mau join di 40 Dice, sudah kita share. Besok akan kita share lagi. Teman-teman tinggal klik link-nya saja. Nanti bisa langsung join di grup itu dan akan dipandu langsung oleh Coach Shanto dan Coach Shirley. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa meng-compare ya, foto sebelum ya, before after-nya. Wajahnya seberapa perubahannya. Iya, perubahannya itu signifikan. Iya, vibrasinya. Terus bukan hanya aura, Mas. Kerutan-kerutannya itu beda loh nanti. Oh, gitu ya. Kayak habis di laser. Oke, oke, oke. Siap, Coach. Nanti poin-poinnya saya dikasih pribadi aja. Siap, siap. Pasti. Oke, Coach Shanto, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.